Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Kutawaringin Kabupaten Bandung Selain meninjau kondisi lapangan utama Ketua Umum PSSI beserta rombongan juga mengecek fasilitas pendukung lain seperti lapangan latihan Pihaknya akan terus melakukan renovasi terhadap stadion di Indonesia yang disinyalir akan digunakan pada pelaksanaan Piala Dunia U20 mendatang sampai stadion-stadion tersebut berstandar FIFA Terima kasih rekan-rekan hari ini kami dengar Ketua Umum PSSI dan beberapa staf termasuk dari POPL kondisi terkait meninjau salah satu venue yang menjadi masuk kombinasi untuk World Cup 2021 U20 dimana selain memang stadion utama yang akan kita lihat adalah stadion pendukung untuk latihan setelah ini kami ingin melihat ke tempat-tempat lain yang direkomendasikan sehingga nanti kami simpulkan berkaitan dengan stadion pendukung mana saja yang tepat dari seluruh sesi ada keamanan ada standarnya lain sebagainya yang jelas pasti akan di renovasi diperbaiki atau direvitalisasi sehingga nanti sesuai dengan standar FIFA selain stadion Sijalak Harupat Iwan Bule juga meninjau lokasi lain yang digadang-gadang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 seperti stadion Siliwangi stadion Arca Manik lapangan Unpad serta lapangan milik TNI yang berada di Bandung yakni Pustik Armet Pustik Jas dan Pustik POM Rezitya Prasaja Bandung TV Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn